L.O.L.L.L.O.L L.O.L.L.L.O.L Law Online Halo guys Hi Hi temen temen Welcome to L.O.L. Law Online Podcast Yeah Hi temen temen nostrobial respective Second live Whether Nam Gue Iren, gue Anya, gue Rana. Oke, dan kali ini kita mau ngomong-ngomong santai tentang hukum, lebih spesifiknya ngenalin teman-teman di Senar tentang Jaksa. Nah, sebelumnya gue mau jelasin dulu nih, Law Online itu adalah podcast yang akan membahas mengenai peran Jaksa dalam proses persidangan perkara tindak pidana umum melalui sidang online selama masa pandemi COVID-19. Nah, podcast ini akan kita siarkan dalam 3 episode nih teman-teman. Bener banget ya, jadi teman-teman, Senar, kita bakal merangkup ini semua dalam 3 episode, jadi jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, untuk pemanasan dulu, gue pengen nanya ke teman-teman gue. Oke, Rana, lo jelasin dulu, menurut pendapat lo nih, sebelum lo jadi mahasiswa hukum, lo mandang Jaksa itu gimana, Ran? Sebelum gue jadi mahasiswa hukum tuh, gue ngeliat Jaksa tuh as a serious person. Terus sama dia itu adalah kayak orang yang gak kenal takut gitu, dia tuh kayak berani banget gitu. Jujur gue setuju sama orang, tapi menurut gue juga nih, Jaksa itu orang yang berpengetahuan luas dan penuhi bahwa banget gitu, menurut gue. Nah, setuju sama Iren. Walaupun dalam anggapan gue kalau Jaksa itu emang mengintimidasi sih ya, tapi gak bisa dipungkiri nih kalau misalkan memang wibawanya mereka nih kuat-kuat banget. Bener banget, sumpah gue juga mikir gitu, Jaksa tuh kayak bener-bener mengintimidasi gitu. Iya bener guys, gue juga gak beda jauh sama kalian, dan gue yakin teman-teman listener juga banyak meranggapan kalau Jaksa itu menakutkan, tegas gitu ya. Tapi tenang-tenang aja teman-teman, karena kita bakal ngejelasin dan memperkenalkan ke kalian sedikit demi sedikit tentang Jaksa dengan episode pertama kita berjudul, Kenal Jaksa. Oke, langsung aja. Semi, silahkan jelaskan mengenai Jaksa itu, Sam, gimana? Jadi guys, Jaksa itu tugasnya menyampaikan dakwaan atau tuntutan dalam proses persidangan terhadap orang yang melanggar ketentuan hukum. Nah, buat melengkapi lo nih, Sam, Menurut pasal 1 ayat 1 UU nomor 16 tahun 2004, Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penelit umum dan pelaksana keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wenang lain berdasarkan undang-undang. Waduh, waduh, waduh. As always ya, Iren, kalau menjawab suatu pertanyaan itu adalah dasar, dasar hukumnya gitu ya. Bener-bener mencerminkan mahasiswa FHW Nanjaya. Ya, setuju banget sama Rana. Setuju. Gue berarti masih bingung nih, kalau gitu bedanya Jaksa sama profesi hukum lainnya itu apa sih? Nah, hanya Jaksa itu memiliki spesifikasi tugas dan wenang tertentu yang membedakan dengan profesi hukum lainnya. Berdasarkan pasal 30 UU nomor 16 tahun 2004, di bidang pidana, kejaksaan mempunyai beberapa tugas dan wenang. Pertama, melakukan penuntutan. Yang kedua, melakukan peratapan hakim dan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Yang keempat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Dan yang kelima, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikombinasikan dengan penyidik. Nah, jadi benar banget ya, yang Iran bilang, jaksa itu memang punya tugas dan wenang yang banyak dan penting-penting. Tapi, yang harus kita catat juga, kalau jaksa itu dalam melaksanakan tugasnya, nggak boleh sembarangan. Karena, dia harus memerhatikan kode perilaku jaksa dan ketentuan lainnya. Oke, paham deh. Berarti jaksa di sini tuh nggak bisa menyalahgunakan kewenang dan juga diskresi yang dimilikinya ya. Soalnya, mereka ini punya yang dinamakan kode perilaku jaksa, serta ketentuan-ketentuan lainnya. Iya, benar banget ya. Jadi, setiap pelanggar ketentuan itu tetap akan mendapatkan sanksi. Iya, benar banget, Anya dan Femi. Dan yang harus kalian tahu, kalau jaksa itu ketika ia menggunakan jabatan atau kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan atau pihak lain, ia bahkan bisa dihukum dengan pidana penjara. Oke, oke, oke. You know that, guys. Nah, ngomongin kode perilaku jaksa nih, gue agak sedikit kepo. Dan gue yakin listeners-listeners juga pada kepo nih. Apa sih yang dimaksud dengan kode perilaku jaksa, guys? Nah, iya. Gue juga masih bingung nih. Karena, jangankan para listeners. Kayaknya gue sendiri juga kurang mengerti deh. Apa sih yang dinamakan kode perilaku jaksa itu? Oke, oke. Gue jelasin ya. Jadi, kode perilaku jaksa itu seperti kode etik mahasiswa yang mengatur kita berperlaku nih di kampus. Dan kode perilaku jaksa ini merupakan serangkai norma yang menjadi pendapat utama untuk mengatur perilaku jaksa, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun menjaga kehormatan dan matabat profesinya. Selain itu, dalam melakukan hubungan kemasyarakatan, serta menjaga hubungan kerjasama dengan penegak hukum lainnya. Gitu, guys. Oke, oke, oke. Thank you, Sammy. Nah, gue juga abis gue dengar penjelasan Sammy itu udah jadi kepikiran deh. Kalau kita melanggar suatu aturan-aturan itu kan kita tuh dihukum ya. Nah, kalau untuk jaksa sendiri nih, kalau misalkan dia melanggar kode perilaku jaksa, apakah dia bakal terhukum? Nah, jujuran gue juga penasaran deh. Gue sering melihat berita nih. Ada jaksa, misalkan dia melakukan suap, atau jaksa misalkan bertemu dengan terdakwa di hotel, atau dia melakukan perilaku-perilaku yang nggak sesuai. Itu kira-kira hukumannya gimana ya? Nah, jadi gini ya, keren-keren. Jaksa yang melanggar kode perilaku jaksa itu akan diberikan tindakan administratif. Dan berdasarkan pasal 13, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. 14 tahun 2012 tentang kode perilaku jaksa, tindakan administratif itu ada dua bentuk. Pertama, pembebasan dari tugas-tugas jaksa. Yang paling singkat itu 3 bulan, dan paling lama 1 tahun. Dan yang kedua adalah pengalih tugasan pada satuan kerja lainnya. Yang paling singkat 1 tahun, dan paling lama 2 tahun. Oke, oke, oke. Thank you, Semmy. Nah, abis ini nih, gue tadi abis mendengar perjelasan Semmy, makin kepo nih. Dan gue yakin teman-teman listeners juga kepo nih. As we know, sekarang itu lagi masakan demi COVID-19. Dan kita itu lagi diumahkan. Dan untuk keluar rumah tuh susah banget. Maksudnya kayak banyak, kita harus minta tong-tong-tong persiata dan lainnya. Nah, gue penasaran nih, Kalau gue liat TGP tuh kan ya, jaksa tuh bersidang selalu offline. Mereka selalu datang ke pengadilan. Dan pengadilan tuh selalu rame. Kayak ada penasihat hukum, ada jaksa itu sendiri, ada hakim, ada terdakwa. Bahkan kadang tuh ada yang monson. Jadi, so pasti pengadilan tuh rame banget. Nah, dalam masa pandemi COVID-19 sendiri tuh, kira-kira jaksa tuh melakukan tugasnya gimana ya? Nah, pertanyaan lo itu bagus banget, tapi ini, sayangnya lo harus bersabar sedikit. Karena buat bahasan tentang itu, bakal kita bahas di sesi selanjutnya. Iya, serba. Oke, jadi gantungin nih jadinya. Iya, sekarang aja dong, gue. Sabar, sabar, sabar. Semuanya sabar. Karena emang kalau diketahkan sekarang, jadi untuk teman-teman dan teman-teman di Sener, harus selalu stay tune di podcast kita, LOL, Law Online. Have a nice day and see you. Oke deh. Bye-bye. 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 Bye-bye.